Kali ini tuh, mungkin ini yang pertama kali kita Indonesia itu bisa mengirimkan delegasi kita ikan sebanyak 61 ekor. Dan ada beberapa ikan yang mungkin kita akan kontender untuk fight di kelas Grand Champion. Sampai jumpa. Halo, sahabat Koispedia yang awam jadi paham, kali ini kita bikin sesuatu informasi yang spesial banget. Karena memang minggu ini, weekend ini, itu akan ada 15 Asia Koi Cup. Jadi itu yang kalau kita disebutnya itu Koisio Asia ya. Itu diadakannya di Singapura, di Marina Basin, itu di hari Jumat Sabtu Minggu ini. Nah, jadi hari ini, kali ini Solaris menjadi satel buat teman-teman dari tim Indonesia. Nah, bisa teman-teman lihat di sini itu ada beberapa ikan dari teman-teman kita dari wilayah Jawa Timur. Dan juga Sukabumi, sudah kita amankan di sini. Nanti akan kita packing, dan akan kita bawa terbang ke Singapura untuk ikut kontes Asia Koisio. Kali ini tuh, mungkin ini yang pertama kali kita Indonesia itu bisa mengirimkan delegasi kita ikan sebanyak 61 ekor. Dan ada beberapa ikan yang mungkin kita akan kontender untuk fight di kelas Grand Champion. Mudah-mudahan, kontingen, kita sebutnya kontingen ya. Kontingen Indonesia bisa mendapatkan hasil yang bagus untuk bisa bersaing di Koisio kelas Asia yang akan diadakan di Singapura. Terima kasih telah menonton! Ini prepare-nya kalau dari ikan datang, di sini akan diapain, Yom? Ini kita apungin, nanti akan kita ganti airnya, dan akan kita reoksigen lagi untuk final packing, yang akan dikirim ke Singapura nanti malam. Nanti airnya diganti nih, dibongkar semua, airnya diganti, dicek, kondisikannya, cek ulang, baru kita bawa berangkat. Kira-kira berangkatnya hari apa ini, Om Ikan? Berangkatnya flight-nya besok pagi. Hari Kamis flight pertama di jam 7, mungkin estimasi akan tiba di showground itu di estimasi kan jam 2 atau jam 3 waktu Singapura. Jadi tim handling kita juga berangkat pakai pesawat jam 10, jadi sampai di sana itu setelah jam 1, langsung ke arena untuk nanti handling ikan-ikan ini. Dan setelah ikut hari Jumat, ikut dipamerain, hari Sabtu penjurian, hari Minggu kita awarding, hari Senin ini ikan akan kembali lagi. Wah, langsung balik lagi berarti ya? Langsung balik, jadi nggak ada apa-apa di sana, kita cuma hanya untuk bertarung menjadi sebagai kontingen dari Indonesia untuk meramaikan treatment Asia Poison. Persiapannya buat ikan, treatment-nya gimana, Om? Ribet sih? Treatment-nya nggak, karena jarak tempuh ke Singapura itu kan detet, sama aja kayak jarak tempuh kita kirim ke Kalimantan, kita kirim ke Bali pakai pesawat, sama aja, nggak ada jauh beda. Sama, jadi umum aja, jadi tidak ada yang spesial, hanya memang kita fokus untuk pengecekan oksigen aja, biar aman. Karena air, ikan-ikan ini juga sudah di karantina ya tentunya oleh teman-teman, nah jadi ini sudah aman untuk ditransportasi, dan nanti akan kita bantu untuk kontrol kadar oksigen di kantongnya. Jatohnya sebetulnya nggak terlalu risk kan ya? Bang, katolis kan dong, flight ke Singapura itu kan lebih kurang 3 jam, 2 jam setengah, hampir sama kan ke Bali? Iya, 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 iya. Hampir sama, jadi nggak ada bedanya, jadi ya oke, kita bertarung membawa nama Indonesia. Jajaa! Jajaa! Looking back here. I have a seat! Jajaa! You're not supposed to be sang-teman ya! You're not supposed to be dark. Jajaa! You're not supposed to be like. You're not supposed to be, you're not supposed to be компании. itu jadi kita pakai si kemprime, jadi pas lamet tuh tadi nelfon gue tadi pagi pak tolong siapin si kemprime ya biar ikannya aman, jadi si kemprime itu pas lamet udah sering pakai sih sebenernya, jadi dia bisa nahan amonia biar gak naik jadi dalam kantong ini kan kadang-kadang ikan buang lendir terus masih ada kencingnya juga mungkin kalau puasannya gak beres, masih suka berak juga makanya kita kasih si kemprime, dia bisa nahan amonia itu sampai 24 jam jadi ini sampai mana? Singapore jadi itu masih tetap aman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati